Oke guys, jadi ini tuh kamernya yang aku pesen itu Executive Room Jadi penampakannya kayak gini lah So guys Naik taksi dan tim bayar sini Eh dimana tadi tolakan taksi Dari McD Belakang McDonald Di McD toh Atau enggak, enggak apa-apa Biar dari tampak itu dia ada Pokoknya cari jo taksi Yang ada DP tulisan taksi itu Warna balampu, balmerah Balampu Cari taksinya ada orang Bila begitu, cari taksinya ada orang Langsung aja jo Kok nanti kasih liat Tung, tung Tung Hai guys Welcome back to my channel Selamat datang di YouTube channel Semoga kalian sehat-sehat Kali ini aku bakalan review hotel Dan kali ini aku berada di salah satu hotel yang bintang 5 Dan pokoknya keren banget guys Langsung aja kita masuk Oke guys Jadi ini dia Pas keluar dari Belip Langsung aja sini Jadi Kita harus gunain Sensor card Kayak ini Langsung kebuka Let's go Oke jadi guys Pas kalian masuk sini Kalian langsung Kalian mau ingin Ini toilet ya guys Tadi kita itu agak camung Gimana gitu Jadi ini guys Tadi langsung Pas masuk dari pintu Kalian Langsung Dapetin ini Ini kamar mandinya Kayak gini Nah Ini guys Super Cucu Kayak gini guys Ini kamar mandi basahnya Kayak gini Ini Dan Ini dia guys Ini ada kaca kayak gini Disini Udah gini-ginian Ini ada Dan kita lanjut guys Lanjut sini Kita langsung aja Masuk Maaf ya Ada temen aku disana Ini Langsung Ke Tempat tidurnya Kayak gini Kayak gini aja Ini empuk banget ya Kalau musim dingin Ini tuh keren Ini kayak gini Ada TV Disini Ini ada Kaca gede Kalian bisa foto-foto Disitu TV Depan kasur Aduh Orangnya pada gitu Lagi Lampu mana Dan Guys Kalian lihat ini Ini tuh keren banget guys Lampunya kayak Lampunya Desain kamarnya itu Keren Keren banget Keren banget guys Kalian lihat tuh Ini view-nya guys Oh bentar Sebelum aku tunjukin view-nya Kalian Ini Kayak ada Meja kecil gitu Kayak digantung gitu Ini ada Coffee Kayak ada Teg gitu Sama ini Jadi kalian bisa nikmatin Maaf ada Masker disitu Dan Ini dia View-nya kayak gini guys Kita langsung Lihat apa ya ini Ya pokoknya Kayak gitu guys Jadi kayak gini dia Oh iya Aku tuh mau Mau jelasin Ini tuh Kamarnya Oke guys Ini tuh Kamarnya Yang aku pesen itu Executive room Jadi Penampakannya kayak gini lah So guys Jadi guys Itu dia Tadi Review hotelnya Disini tuh Tadi aku bayarnya 300 Apa? 340-an Gitu deh Jadi Soalnya ini tuh Lagi Apa ya guys Lagi Lagi apa Covid-19 Jadi hotel-hotel di Hong Kong Itu lagi murah-murah Dan Pokoknya Ya sekarang Lagi turun-turun Lagi Lagi murah-murahnya Gitu So guys Kalau buat kalian Kalau buat kalian Yang pengen Nginap Liburan itu Capek Mau kemana Nginap Nginap aja Jadi Kalian bisa Banget Buat liburan di hotel Biar kalian kayak Nggak Apa ya Nggak boring gitu Di luar sana Mau ngapain Terus juga Makan gimana Kalian disini tuh Di bawahnya ada cafe Restoran Restoran ada juga Harganya juga Standar-standar Nggak kayak Restoran-restoran yang lain Disini tuh Harganya 40-an ke atas 40-an dolar ke atas Kalian bisa dapetin Paketan-paketan begitu Dan Buat kalian Yang dari Indonesia Mau datang sini Mau liburan ke Hongkong Kalian Bisa banget Pokoknya Aku Recommend banget Hotel ini Buat kalian Kayak yang Suami istri Mau Bulan madu Apa gimana Gitu Kalian bisa kok Ini tuh Keren banget Kamarnya romantis banget Oke Gitu aja guys Review hotel aku kali ini So Jangan lupa juga Dicek video-video aku Yang review hotel yang lainnya Dan juga video-video aku yang lain Dan semoga Bisa Bermanfaat buat kalian Jadi info yang baik buat kalian So Thank you for watching Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Karena dengan subscribe Itu ternyata Kalau ada support Youtube channel aku Untuk supaya Lebih lagi Berkembang So See you in the next video See you bye bye Byeio bye Byeio Byeio